Dari namanya lahirlah sifatnya, ini bedanya. Karena segala sesuatu di muka bumi ini bermula dari namanya. Maka orang-orang yang tidak kenal namanya, maka tidak kenal sifat Allah, maka dia tidak punya password untuk membuka alam-alam raya ini. Makanya, orang yang sedang belajar asmah al-husnah itu hebat sekali. Dan ini adalah ilmu yang paling tinggi. Kalau ukuran sebuah ilmu adalah objek yang dipelajarinya, maka yang paling tinggi adalah asmah al-husnah. Karena objek yang dipelajari dalam asmah al-husnah siapa? Allah. Jadi mempelajari asmah al-husnah, perbandingannya seperti antara Allah sebagai khalik dengan makhluknya.